Terima kasih Kak Fidel, kami ceritahu cerita-cerita kata-kata. Berangkat dari kecintaan saya pada warisan meluhur yang megah. Setiap relif pada dinding candi menorehkan runtutan kisah masa lampau yang bermakna. Menelisik akan melimpah ruahnya hal-hal yang bersejarah dan bermakna tak luput dari pikiran dan hati saya. Batik Cakrapalah, syarat akan makna filosofis yang mendalam, kini menjadi identitas kabupaten beritar. Menjawab tantangan digitalisasi, serta keinginan saya untuk mengambil peran dalam menumbuhkan semangat mencintai sejarah dan produk daerah sejak dini. Saya berinisiatif untuk menulis sebuah buku yang dapat diterima di kalangan anak-anak. Dengan tajuk, Hadiah Istimewa Batik Cakrapalah. Melalui karya tulisan ini, saya berharap megahnya ragam budaya dapat dijadikan suatu akar pijakan yang kokoh bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan dunia. Sekaligus, dapat meningkatkan minat baca, memperluas pengetahuan mereka tentang budaya lokal, dan menjadi bagian tumbuhnya ekonomi kreatif beritar. Hari ini saya menerima hadiah yang luar biasa sangat keren. Buku tentang Batik Cakrapalah, karya Jeng Fidelma. Tentunya buku ini akan menginspirasi para generasi muda, para anak-anak kita untuk mengenal lebih dekat dengan beritar. Dan juga mengenal lebih dekat mendalami apa itu makna Cakrapalah. Harapan saya ke depan, Jeng Fidelma akan terus berkarya, tidak hanya tentang Batik Cakrapalah, tapi karena di Blitar mempunyai keanekaragaman dan kekayaan budaya seni-budaya yang luar biasa, Jeng Fidelma akan selalu bisa mengembangkan karya-karya lain, buku-buku lain, untuk menguatkan budaya literasi kita. Terima kasih. I am Fidelma, and I'm ready to empower education and drive the creative economy alongside Raka Raki Jawa Timur.